Beda potensial dan energi listrik Petir merupakan peristiwa alam yang sering muncul ketika hujan. Peristiwa itu biasanya ditandai dengan munculnya cahaya sesaat, disertai dengan suara yang menggelegar. Petir ini merupakan salah satu peristiwa yang terjadi akibat dari gejala listrik statis. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang beda potensial dan energi listrik yang berhubungan dengan perpindahan muatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Orang yang pertama kali menyatakan bahwa petir terjadi akibat adanya gejala listrik statis adalah Benjamin Franklin. Benjamin Franklin merupakan seorang pengarang, politikus, ilmuwan, diplomat, dan juga penemu berkebangsaan Amerika Serikat. Menurutnya, petir adalah kilatan cahaya yang muncul akibat perpindahan muatan negatif atau elektron antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Petir dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial yang sangat besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Sehingga, akan terjadi lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari awan ke bumi atau dari awan ke awan lainnya. Perpindahan muatan elektron disebabkan oleh perbedaan potensial listrik atau sering disebut dengan beda potensial listrik. Perbedaan potensial ini tergantung dari seberapa besar energi yang diperlukan untuk memindahkan satu elektron dari satu tempat ke tempat lain. Secara matematis, beda potensial listrik dapat dirumuskan sebagai berikut Delta V sama dengan W per Ki Dimana Delta V sama dengan beda potensial listrik dalam satuan volt W sama dengan energi listrik dalam satuan Joule dan Ki sama dengan muatan listrik dalam satuan kolom Contoh penggunaan rumus tersebut dapat dilihat dalam contoh soal berikut ini Contoh soal 1 Beda potensial listrik antara dua penghantar adalah sebesar 9 volt Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 kolom di antara dua titik tersebut Penyelesaian Soal tersebut menanyakan besar energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan atau biasa dilambangkan dengan W Diketahui beda potensial atau Delta V sama dengan 9 volt Muatan yang dipindahkan atau Ki adalah sebesar 30 kolom W sama dengan Delta V dikali Ki W sama dengan 9 volt dikali 30 kolom Sehingga didapatkan nilai W sama dengan 270 Joule Contoh soal 2 Jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 kolom Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung ke ujung rangkaian listrik adalah 45 Joule Berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian tersebut? Penyelesaian Soal tersebut menanyakan beda potensial listrik atau Delta V Diketahui jumlah muatan atau Ki adalah 15 kolom dan energi atau W adalah 45 Joule Delta V sama dengan W per Ki Delta V sama dengan 45 Joule per 15 kolom Sehingga diperoleh nilai beda potensial sebesar 3 volt Sebagai bahan bagi Anda untuk latihan mandiri Perhatikan soal berikut ini Soal latihan pertama Untuk memindahkan sejumlah muatan dari 2 titik dengan beda potensial sebesar 16 volt diperlukan energi sebesar 64 Joule Berapakah jumlah muatan yang berhasil dipindahkan? Soal latihan kedua Berapakah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan 12 kolom muatan dari 1 titik ke titik lainnya yang memiliki beda potensial sebesar 9 volt? Semoga video tentang beda potensial dan energi listrik ini dapat bermanfaat bagi Anda Jangan lupa berikan like jika video ini bermanfaat bagi Anda